Halo Youtube, let's go out and eat Hari ini gue ditemenin sama Gilong, makan sampai kenyang Dan Stella Mabel Alright, hari ini kita bakal makan Domino's stuffed cheese and chili pizza Alright, dan ini Domino's chicken and rice Yep Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Domino's tuh bukannya jualan pizza ya? Iya makanya Sekarang jualan nasi Sekarang jualan nasi Mereka nih mau masyarakat nih Iya Kayanya mereka Karena mereka tau orang Indonesia senengnya nasi Sepertinya begitu Ini Lo mau rasa apa? Ini ada sambal Ini ada original Ada black pepper Kalian pilih terserah yang mana Yang original Yang original Itu yang black pepper ya Oke Yang gue saus sambal Kirain gue sambal Ternyata saus sambal ya Kirain ini tuh Oh itu? Yang lo ini ya? Sambal sauce? Penasaran gak? Nah ini yang original Ayamnya tuh kayak apa ya? Gue mikirnya ini ayamnya kayak ayam ini Ayam pok 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 Apa sih? Apa sih? Yang kayak fiesta pok pok gitu Tapi lukuran lebih besar Hmm Ya Ini ya ayam sambalnya Jadi basically ternyata saus sambal Gue pikir kayak Sambal ulek Tau gak sih? Ternyata gue pikir sambal ulek Ternyata saus sambal Ini yang gue Yang Ini yang black pepper Jadi basically sama kayak Wiestella yang nasi Ayam original Terus kayak ditambah Ngombo black pepper Dan ada black peppernya Jadi kalo lo liat binting-binting hitamnya Itu black peppernya Hmm Ada sesaminya ya? Gak ada? Ini black peppernya sih Black pepper doang ya? Black pepper sama sausnya Sausnya di atas nasi Dan original tanpa saus ya? Mungkin setelah mau pake saus sambal apa-apa? Kita coba yang original Original dulu Ini porsinya tuh kayak Lo take away Yoshinoya gak sih? Iya kecil banget Kecil ya? Ayamnya cuma 5 beji Kalian 5 beji cukup gak? Ayamnya sama? 1, 2, 3, 4, 5 Oh iya bener sama Ayamnya sama 5 beji Tapi yang bedain mungkin sausnya aja sih Ya gue udah tabur sedikit daun-daun apa nih ya? Kayak daun-daun sok Gak apa sih? Kayak daun bawang Parsley Parsley kayaknya Gak apa-apa Kalo kalian tau daun apa yang pernah makan Comment ya First bite Yes Bismillahirrahim Gue udah tau rasanya bakal apa sih Tapi gitu banyak Ini harusnya ayamnya crispy gak sih? Apa enggak? Pokoknya aku kurang Kurang ya? Tapi gurih Gurih sih Cuman mestinya ayamnya lebih crispy lebih enak aja Tapi ini kita gak lama-lama juga harusnya masih crispy Tapi emang ini mungkin gak crispy dari awal ya Iya Terus kayak dagingnya lembut banget terus Lembut banget Hmm Ini kayaknya gak ada ya Hmm Hmm Saya juga gak ada Saus black pepper gimana? Kalo menurut aku sih black peppernya Kalo cuman Eh Kalo kayak nasi Ayam yang gitu dimakan Secara keseluruhan gitu Menurut aku black peppernya kurang kerasa Oh gitu? Tapi kalo aku kayak ambil item-itemnya Ini beneran kayak Ini beneran black pepper Jadi Bukan saus black pepper Tapi beneran black peppernya Kalo dimakan langsung kayak Deng di mulut Mungkin ini apa kayak ini ya? Black pepper bubuk apa ya? Ini black pepper bubuk Black pepper bubuk kali ya? Sama ada sausnya juga Tapi sausnya kurang kerasa kalo menurut aku Oke Harusnya mungkin lebih banyak Kalo lebih banyak pasti lebih seru Tambah seru Kalo punya aku sih ya Kayak nasi ayam biasa Kayak Bekal gue waktu SD Dibawain nasi sama ayam fiesta Ayam fiesta ya? Iya 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 Besar ini kayak bonus chicken gitu sih Dan gue ya bener Ayam Ayam bakal sekolah Menu kembali ke sekolah Dari dominos pizza Sepertinya ini Back to school Back to school Harusnya keluarnya bulan Juni Juli kali ya Cuma bener-bener sama sambal doang Iya Gue bener-bener sama sambal doang Nothing special Gue pikir sambal Tau gitu gue mesen yang barbecue Atau beri-peri Kan unik tuh kali ya Kenapa gue mau Makan ini Jadi Kemarin gue bisa liat Instagramnya gilang nih Makan sama kenyang Domino's ngeluarin nasi Kok ide banget Yaudah gue DM aja lang Cobain yuk di Youtube gue gitu Akhirnya hari ini gue ajak deh Gilang dan Stella Sebenernya sih ini Kayak modifikasi dari pizzanya gitu Soalnya Bumbu black pepper Sambal bumbu peri-peri itu Ada di pizzanya juga Jadi kalo kalian yang pengen Nyobain pizzanya Ya kalian bisa memesen Tapi ada juga versi nasinya Enak sih Not bad Enak juga Tapi sausnya kurang banyak Sausnya kurang banyak Mungkin itu bisa Dengan harga-harga yang Menurut gue Apa ya Gak mahal Gak murah juga Mestinya Ada something special Sausnya lebih menendang Apa gimana Ini kayak ngasih sausnya Kayak kirit banget Jadi Sebelumnya gue di channelnya Gilang udah makan Mie jontor hot plate ya Bener-bener bikin jontor gak tuh? Gue kan level 1 Tidak berasa jontor Seru banget sih Kalian harus cek di channel Gilang Makan sampai kenyang Itu kita challenge Mie jontor hot plate level 5 Level 5 Itu yang paling pedas Bener-bener jontor Bener-bener jontor Tapi seru Tapi seru 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 Abis Gue kan badannya besar Jadi kayak porsi segini Itu kurang Cuman Itu sarapan pagi lo doang ya Enggak ini ngotorin gigi Gue biasanya 2 porsi minimal Betul-betul makan sampai kenyang Betul-betul Kita hari ini makan sampai kenyang banget ya Iya Belum pizza nih Masih ada pizza ya Mungkin ntar pizzanya gue habisin sendiri Bisa Lo bawa pulang aja tuh Boleh Gue pulang sekarang kayak bawa pizzanya Jadi kesimpulannya adalah Mungkin kalian kalo misalnya ke Domino Stick to the pizzanya aja kali ya Kecuali mereka do something sama nasinya Mungkin bumbunya dibanyakin Atau engga porsinya lebih proporsional lagi Karena tadi nasi sama ayam Kayak lebih banyak nasi Iya gak sih? Iya Ayamnya udah abis Tapi nasinya masih banyak Oke Stage 2 Kita keluarin pizzanya Yes, pizza It's being on the back Ini kayaknya gak gua bagi Gue makan sendiri aja Silahkan Gilang, silahkan Jadi pizza bakal di review sama Gilang Kita bakal dengerin Gilang berkotbah tentang pizzanya Enggak, enggak 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 Gue lagi diet Wow Tapi dari tahun lalu gagal Wow Jadi ternyata Gini, gini Kemarin gue habis review si Pizza Hut itu Oke Yang apa sih namanya Barbecue Frankfurter Barbecue Frankfurter Mungkin Pizza Hut gak mau kalah Mereka pengen ngasih Staff keras juga Pengen bikin staff keras juga Sekarang nih baru ngelari nih Gue tim Domino sebenernya Cuman gara-gara barbecue Frankfurter Gue jadi tim PhD Sekarang gue mau ngasih kesempatan sama Dominos Buat impress gue sekali lagi Silahkan Silahkan Terus dia staff kerasnya tuh Chili ya tadi ya Iya di dalamnya ada chili Silahkan pak Dan lebih lembut Kalau ada dipegang Mozzarella cheese ya Tebel banget ya Lebih tebel Iya, jauh lebih tebel Oke gue penasaran Ayo kita makan Yuk Oke Ini lembut banget Soft banget Gampang dikit gampang dikunya Iya gampang dikunya Cuman bener cabainya gak ada Karena kalau dikit Kurang balik Ada di pojok kan dikit Oh iya bener Jadi kejunya tebel banget Tapi di pojok sebelah kanan Dikit banget ada Sambalnya Mungkin itu sambal yang gue makan tadi kali ya Mungkin Sambal Emang chili sauce kali ya Kalau pizza sih biasa Kita mesen yang meat and meat ya Jadi basically dia Toppingnya itu Pepperoni Sosis sapi Mozzarella Sama sauce Toman Tapi yang Aku suka ini lembut banget Iya Cuman gampang-gampang anjur ya gak sih Gue eksternya sauce mozzarella tuh Kalo gue tarik tuh masih Oh kayak melar-melar gitu Oh iya Apanya enggak Alright guys Kita barusan Gila gue kayak drama koreanya Gini-giniannya nih Gila gue tau bagus 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 ya Kita abis nyobain menu baru dari dominos Nasinya juga Pizzanya juga Basically Menurut gue itu Masih belum nendang Setuju Setuju Sausnya banyakin Iya Missing something apa ya Kayak Sausnya nanggung Sama Kalo mau dibilang chili stuff Kerasnya juga Cilinya gak ada sebenernya Kalo kalian mau nyoba sendiri Silahkan Karena Siapa tau lo gak setuju sama gue Siapa tau lo suka Kita gak tau Setelah orang beda-beda Jadi itu aja guys Jangan lupa cek channelnya Gilang Di Makan Sampai Kenyang Dan Stella di Stella Amabel Follow Instagramnya Follow Subscribe YouTube-nya Terimakasih Stella Udah temenin gue Terimakasih Gilang Udah temenin gue Jangan lupa cek channelnya Gilang And Kita sama-sama Peace 1 2 3 Peace Bye bye